Sosok Ketut Muradana, Bos Villa di Bangli Bali habisi Mangkutawan, kesal lihat chat istri. Kasus pembunuhan di Kintamani Bangli yang menewaskan I Ketut Sudiarta alias Mangkutawan 45 tengah menjadi sorotan luas publik di Bali. Kini, terduga pelaku Ketut Muradana 47 asal Banjar Dalem, Desa Songan B, Kintamani terancam hukuman mati. Diketahui pelaku yang merupakan oner film lewah sekaligus tetangga korban ini, secara membabi buta tega menghabisi nyawa Mangkutawan. Tragedi ini terjadi pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, sekira pukul 22 Wita di pemandian air panas di Banjar Toyabungkah, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli, Bali. Awal mula kejadian, kata wakapolres Bangli Kompol M, Akbar Eka Putra Samosir, dalam jumpa pers di Mapolres Bangli, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku nekat mengakhiri hidup korban lantaran dendam bermotif asmara. Pelaku emosi lantaran istri ketiganya mempunyai hubungan spesial dengan korban, ujarnya. Waka polres merunut kejadian tersebut berawal saat pelaku melihat istrinya yang diketahui berinisial LJE mengendarai sepeda motor milik korban pergi ke tempat kos di sebuah penginapan di Banjar Toyabungkah. Kemudian pelaku pun menyusul ke tempat kos istrinya. Di sana dirinya mendapati HP milik istrinya berisi percakapan catingan dari korban. Pelaku pun menyambungkan pin WhatsApp HP istrinya itu ke HP miliknya, sehingga pelaku bisa membalas catingan tersebut. Singkatnya, pelaku mengetahui keberadaan korban di salah satu kolam pemandian air panas. Pelaku pun langsung mencari korban dengan membawa sebilah celurit, dengan berjalan kaki. Setibanya di kolam renang, Muradana melihat Sudiarta berada di samping kolam. Pelaku yang sudah tersulut emosi sedari kos lantas menyerang korban.